musik 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 kuras dengan 4-2 yang bisa bertransformasi 4-2-3-1 ada Nico selamat FROM sesaat Ini salah satu DMF terbaik mungkin sejauh ini Promosi dari Liga 3 bisa menghuni dua besar Dan ini dia Persiraja Banda Aceh yang hasilkan Wasiatul Akmal Ya bagaimana formasi 433 kita tahu Wasiatul Akmal Sebelum menjabat tim Persiraja Banda Aceh Dia adalah pelatih muda atau pelatih di tim tim muda Jadi dia bersama Persiraja membawa anak-anak muda Aceh Untuk bertarung di kompetisi Liga 2 itu sangat cocok ya Malik Dan kita bisa lihat bagaimana formasi 433 Bursa Nudin dan Zikri akan menjadi palang pintu Di depannya ada double before Musim Liga 2 dan kickoff Babak yang pertama sudah berlangsung pertandingan dari studio di Jakarta Malik Mildan Labib Sadat mengucapkan selamat menyaksikan Persiraja Menggunakan jersey berwarna hitam-hitam Satu 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 Cukup keras terdengar tadi untuk menjaga One by one ya Kemain dan sebuah peluang kali ini dari Vendry Mofu yang Baru saja Teracaniago Udah mencoba membuka Luang pertama bagi Semen Padang kali ini Arahkan ke tiang jauh Wow Clearance yang Solasi ya Malik Dan tetapi mungkin ketika long throw itu dianggap cukup optimal hasilnya Mungkin sering kali dipaksakan Putra Kaniago Kirimkan bola ke yang jauh tadi Pandi Lestaluhu Deflection dan masih mampu digagalkan oleh para pemain Persiraja Sangat baik Kita saksikan pemirsa Pandi Lestaluhu yang Semen lalu pun juga sempat membela Mitra Kukar di Liga 2 Pandi Kirimkan ke tiang dekatan Berhasil membuka keunggulan Bagi tim Kabau Sirah Kita saksikan pemirsa Bagaimana Sundulan yang Tidak terkawal Dan tanpa pengawalan mampu Dilesatkan oleh Semen Padang Dan ia Rosat Baik sekali bagaimana Tembakan atau sepakan pojok dari Pandi Lestaluhu Yang berhasil dimaksimalkan oleh Rosat Setiawan Bagaimana kita ingat ketika mencadak gol ke Gawang Sriwijaya Dengan kaki kanan yang kali ini Sebuah variasi Dengan keparah Memang tidak bisa dikelabui dengan mudah Reading the game sangat baik Dari seorang muklis Oh Cakra Yuda Masih belum selesai Silvio Escobar Sendirian Silvio Escobar Tiga pemain lewat Terlalu terburu-buru tadi Saat itu Riko Siman Juntak juga berduet dengan seorang Sakramento ya Mungkin saat ini Mutra bisa memberikan umpan kepada Silvio Escobar Mutra Cadiangun Betul saja Siapa yang dituju Cerita yang Harus dilupakan oleh seluruh school Ketika mereka terdegradasi Dan menjadi tim paling Buncit Meniga satu musim lalu Dan kita saksikan kembali kali ini Semen Padang Mopo 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 Berhasil membuat Jantung dari para pendukungnya Berdetak Lebih sama Antara Oh nampaknya Offside ya Ya Offside terlebih dahulu Putra Caniago Kembali kirimkan bola Ke tiang jauh Pandi Pandi ada Mopo Dan juga Silvio Escobar Para flickhander yang Tidak pada posisi yang oke tadi 5 menit lagi ya Tampil ya Setelah Masih merasa tidak puas tadi Dengan keputusan wasit David Dua upaya Silvio Escobar Rosasio Oh Masih cukup menang Anak-anak bersih raja Walaupun dalam tekanan Dari Semen Padang Mikri Verdian Saya coba pendek Pada Matunis Ya Dan berakhir sudah pemirsa Pertandingan di babak yang pertama Sekali lagi Gol mampu di Kesatkan Bisa menyamakan kedudukan Nyamai Hasil yang didapatkan oleh PSPS Pekan Baru Dan juga Sriwijaya Halftime Semen Padang Satu Persiraja Banda Aceh Nol Raskar Rencong Untuk mengatisipasi Serangan Semen Padang Dan kali ini Malik Ya Kick-off babak yang kedua Pemirsa telah Berlangsung Semen Padang masih unggul 1-0 Berkat gol Kesembilan Puluh empat Agak Berbeda memang fenomenanya Jika Semen Padang kebobolan Di menit kesembilan puluh empat Sementara Persiraja justru Masukkan bola di menit kesembilan puluh empat Kita saksikan Pandi Lestaluhu Oh terlepas Terlambat Kalian terus Setiawan ya Ya beruntung Masih Coba melakukan kontrol bola Tadi kembali kali ini Oh terlepas Dre Boyung Terlalu percaya diri Tadi menganggap Bagaimana Kasih di kaki Kasih di kaki Kasih di kaki Main kasih di kaki Pada kerajaan alam Mampu mengelabui Sebuah upaya Serangan Oh terlepas Dan Masih mampu di Berisik Dan di tekel Oh Berbahaya Kita saksikan Tapi masih Ploy on Perda Rahman Perda sendirian Kirimkan bola Kali ini Oh Persiraja Ada dua pemain disana Menunggu Sundulan yang justru Mengarah ke arah Yang salah Penyesalan Yang bisa dilakukan oleh Para pemain persiraja Karena tadi Baik Aldo Claudio Maupun Noval Ramanda Ya dan Masukkan Noval Ramanda Membuat Pandil Estaluhu Berubah posisi kali ini Kita saksikan Oh play on Noval sentuhan pertamanya Langsung disambut tadi Oh Ya Penalty Wasit David Priakon Menantikan Penyerang subur Asal Paraguay Akankah bisa mencetak gol Melalui titik penalti Kita saksikan pemirsa Silvio Escobar Melawan Aulia Rahmat Di hadapan Spartak Semen Padang Silvio Escobar 2-0 Semen Padang Unggul atas Persiraja Banda Aceh Dan Senior Silvio Escobar Menjadi pemain Yang menyamakan Nanti Walaupun mendapatkan Cywar dari seorang Aldia Rahmat Tapi Escobar tetap Dengan pendiriannya Menempatkan bola Di pojok kiri Gawang dari Aldia Rahmat Ya Sangat baik Escobar Pemain Yang masih memiliki Naluri Mencetak gol Sangat tinggi 2-0 Malik Betul 3 gol In a row Men Padang Siatul Akma Langsung berdiri Touchline Luar biasa Kalau kita berbicara Kecepatan Memang Persiraja Sebetulnya memiliki Itu di sepanjang Pertandingan Tapi terlepas Silvio Escobar Silvio Escobar Satu lawan Tiga Terlambat Sayang Sebuah Sodoran Atau Jaya Dibugas Men Padang Betul Dan kali ini Ada suatu Upaya Melalui Sepak pojok Pandil Estaluhu Pemirsa Betul Bagaimana Pandil Estaluhu Apakah bisa Mendelevery Bola Terlambat Bola terbebas Tanpa pengawalan Kita saksikan Bagaimana Rosat lagi Rosat lagi Rosat lagi Agi Tarui Luar biasa Tiga Persiraja Nol Dan sebuah Usaha Lagi-lagi Dua asis Dari Pandil Estaluhu Mendapati Dua Jadi Squad Juara Baik sekali Ini yang memang Harus dilakukan oleh Persiraja Banda Aceh Mengoptimalikan kecepatan mereka Risky Tangsel Risky Risky Semua upaya Terlambat Ya Kita saksikan Ada Problem Tampaknya dalam Permainannya cukup konsisten Sangat mobile Sangat baik Kuat ketika melakukan defense Dan Rajin melakukan overlap ya Ya Mungkin Pullback kiri dari Semen Padang Semen Padang Akan di Oh Perda Rahman Kita saksikan Terlepas Terlepas Tidak ada pelanggaran Memang Gimanapun berada Moji Kita pun juga melalui Aplikasi video Dan juga Video.com Wah Pendangan Bebas Kali ini Flick header Yang Ngarah tepat Kepulukan Samuel Masih ada Keinginan untuk Cowok berkecil Kekalahan Noval Ramanda Noval Berikan ke Silvio Escobar Silvio Escobar Noval Ramanda Noval Angkat bola Oh berbahaya Fly on Ya Ada gangguan tampaknya Banggaran Nampaknya memang Aulia ya Nampaknya Yang dianggap Banggaran Kepada Keeper Dari Hadapi Ya dan Semen Padang Berhasil mengamankan Tiga Poin Perdana mereka Di musim ini Hadiah Yang mampu mereka berikan Kepada Seluruh supporter Mereka yang hadir Di Stadion Haji Agus Salim Di Kemers Spartaks Gimanapun berada Yang menyaksikan Live Lalu layar kaca Moji TV Dan juga Manapun berada Berhasil Mengamankan Pemirsa Laga Liga 2 2022-203 Pada malam hari ini Semen Padang Tiga Persiraja Banda Aceh Sebuah hasil yang memang Menakjubkan Terima kasih mertahul Terima kasih mertahul